Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus Jumpa kembali dengan saya Kali ini saya akan membahas secara khusus Pernyataan dari Pendeta Henry Tandianta Dimana beliau membuat postingannya dengan judul Racun Maut Alkitabiah Saudara, untuk lebih singkatnya Mari kita menyaksikan dan mendengarkan tayangan berikut ini Saudara-saudara, apa sih sebenarnya racun maut? Pak itu racun ular, itu kan racun ular Bukan racun maut Racun ini pak, racun kalajengking itu racun kalajengking Bukan racun maut Makanya ini memakai istilah racun maut Apa sih artinya racun maut? 1 Korintus 15 ayat 55 1 Korintus 15 ayat 55 Maut telah ditelan dalam kemenangan Hei maut, dimana kemenanganmu? Hei maut, dimana sengatmu? Maut itu ditulis ini punya sengat Sengat itu apa? Sengat, ya sengat lah ya Lebah punya sengat, kalajengking punya sengat Maut punya sengat Ayat 56 Sengat maut ialah dosa Jadi sengatnya maut itu punya racunnya disebut dosa Dan kuasa dosa ialah hukum Torah Jadi yang disebut racun maut adalah dosa Ini menurut Alkitab Dosa itu sudah dikalahkan Kuasa dosa Racun maut yang dari sengatnya maut itu Sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib Jadi maut itu punya sengat Sengat itu racun maut Racunnya itu dosa Jadi orang Kristen sudah mengalahkan dosa Minum racun taut tidak akan mati Tidak akan celaka Maksudnya itu Bukan kok racun kalajengking Atau racun ular Racun apa lagi ya Bukan itu maksudnya ya pendeta-pendeta ya Cerdaslah, jangan bodoh Anda diprovokasi oleh yang lain Suruh minum racun di depan kamu Mati, kamu mati Beneran ya Jangan bodoh ya Racun maut adalah dosa Ada ayat Alkitabnya itu Racun maut menurut Alkitab Kalau racun ular ya racun ular Bukan racun maut Bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan Tadi kita sudah menyaksikan Dan mendengarkan pernyataan Opini, pemikiran, gagasan Atau pendapat Dari pendeta Henry Tandianta Beliau mengatakan Bahwa Apa yang tertulis di dalam Markus 16 Ayat 18 Saya bacakan untuk kita dulu Khususnya berkaitan dengan Apa yang ditanggapi oleh beliau Dikatakan demikian Sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Disini ada kata-kata Minum racun maut Racun maut yang dimaksudkan disini Menurut pendeta Henry Tandianta Bukan racun ular benaran Tetapi Sengat maut Dan sengat maut itu adalah dosa Beliau bertitik tolak Menafsirkan ayat ini Mengarah kepada 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 56 Saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara Menurut saya ini penafsiran yang terlalu nyelenek Terlalu jauh Sudah menyimpang dari apa yang dimaksudkan Atau apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kepada para rasul saat itu Tentunya Karena kita sekarang Yang membaca firman Tuhan ini Berarti kepada saudara dan saya Kepada kita semua Benarkah Racun maut yang dimaksudkan dalam Markus 16 ayat 18 Seperti yang dikatakan oleh Pendeta Henry Tandianta Bahwa itu mengarah kepada Sengat maut Dan sengat maut itu adalah dosa Beliau menyimpulkan Yesus telah mengalahkan dosa Dengan dirinya disalibkan Di bukit Golgota Atau di kayusannya Benarkah mengarah ke sana pengertiannya Saudara ku yang dikasih Tuhan Saya melihat Pendeta Henry Tandianta ini Dia selalu mengkritik orang lain Jangan pakai tafsir Itu beritaan beliau di berbagai videonya Yang sudah saya tonton Tidak boleh tafsir Pokoknya Alkitab menjawab Alkitab Saya setuju satu sisi Alkitab menjawab Alkitab Alkitab menjelaskan Alkitab Tapi jangan Jadi ngangur Untuk mengertikannya Seenak udal Sesuka hati Untuk menariknya ke sana kemari Tanpa melihat teks dan konteksnya Ini saya lihat ngawurnya dari pendeta Henry Tandianta ini Nanti akan saya kupas lagi Beri tangkapan lagi Atas pernyataan-pernyataan beliau Di channel yang sudah beliau unggah selama ini Tapi saya melihat Tapi saya melihat muatan Terima kasih telah menonton Seenak udal Seenak udal Kacau sekali Nyeneneng sekali Nyeneneng sekali Nyeneneng sekali Sudara ku Saya mau kasih tahu Tidak ada kaitan Markus 16 ayat 18 Khususnya berkaitan Sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Tidak ada kaitan itu dengan Sengat maut yang adalah dosa Dari mana ceritanya, dari mana jalannya Kenapa sampai ngerocos ke sana Saudara Saya coba pastikan Kepada kita Perlu kita gali sedikit Tidak usah terlalu dalam Bapak ibu saudara, untuk menjelaskan Sekaligus menelanjangi Bahwa apa yang disampaikan oleh pendeta Henry Tandianta itu menyesatkan Keliru saudara Itu salah Saya perlu tegas mengatakan ini Bukan berarti saya menyesatkan Orang lain, tidak karena memang ngaur Tidak punya Hermeneotik yang benar Seperti kelihatan Beda dari orang lain, sudah buat Pernyataan begini, buat judul yang Bombastis Sedara Bukan seperti itu Saya coba tunjukkan ya Kata-kata Sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Kata maut Di dalam Markus 16-18 Memiliki kata yang berbeda dengan Maut di dalam 1 Korintus 15 Ayat 55-56 Kata Yunaninya saja sudah berbeda Bagaimana mungkin mau ditarik-tarik ke sana Yang penting kata maut Tidak bisa begitu mengartikan firman Contoh Kata binasa Kata binasa dalam Alkitab Kita harus lihat konteks Ceritanya Bagaimana ayat sebelum dan sesudahnya Apa Maksud dan tujuan Dari pembicaraan itu Tidak bisa disapu rata Binasa di situ Ia mati secara fisik Tidak bisa Binasa di situ Terpisah dari alas secara kekal Bisa pengertiannya begitu Kita lihat konteksnya dulu Misalnya kalau murid-murid Yang sudah dalam keadaan takut dan panik Oleh karena angin sakan Menerpa perahu mereka Ombak yang keras Menyembur Masuk dalam perahu Taufan yang naset mengamuk Perahu mereka hampir penuh dengan air Mereka pun tiba-tiba membangunkan Yesus Dan mereka pun berkata Guru Eh kau tidak peduli kalau kita binasa Kata binasa di situ berbeda dengan Yohanes 17, 12 Tidak ada seorang punya Antara mereka yang akan binasa Kecuali dia yang ditentukan untuk binasa Binasa yang dimaksud di situ Berbeda dengan binasa yang dimaksud oleh Konteks murid-murid Yang sedang diperhadapkan Dengan ombak yang besar itu Binasa konteks ombak yang besar Artinya Mereka mengalami kematian Tenggelam Ke laut atau ke danau itu Itu pengertiannya di sana Tapi konteks Yohanes 17, 12 itu binasa Artinya apa? Ia mengalami kematian kekal Terpisah dari alas secara kekal Jadi kita harus cerdas Teliti Melihat Memperhatikan Ini maksud dan tujuannya apa? Apalagi kalau kita coba Menggali dari bahasa Yunaninya Saya tunjukkan kepada Bapak Sudara Kata maut yang dipakai Di dalam Markus 16, 18 Berbeda dengan kata maut Yang dipakai di dalam 1 Korintus 15, 55-56 Di dalam 1 Korintus 15, 55-56 Kata maut disitu memakai kata Tahanatos Saya eja ya T-H-A-N-A-T-O-S Tahanatos Artinya Kematian Untuk lebih jelas Kata maut yang dipakai Dalam 1 Korintus 15, 55-56 Itu kata Yunaninya Tahanatos Artinya kematian Sedangkan kata maut Yang dipakai di dalam Markus 16, 18 Itu memakai kata Tahanasimos T-H-A-N-A-S-I-M-O-S Tahanasimos Artinya Yang mematikan Jadi kalau dikatakan dalam Markus 16, 18 Sekalipun mereka minum racun maut Mereka tidak akan mendapat celaka Artinya Racun maut disitu artinya Racun yang mematikan Berarti racun yang mematikan Maksudnya apa? Ya racun benaran Racun ular Atau racun ular kobra Ular apa, ular apa Saudaraku Itu maksudnya Jadi jangan diartikan Alegoris Kita harus hati-hati Mengertikan firman Tuhan Apakah alegoris Apakah harfiah Kata minum juga disini Tidak ada diartikan Dengan kata kias Atau alegoris Tidak Minum benaran Racun maut Racun yang mematikan Sekalipun mereka Minum racun yang mematikan Tahanasimos Mereka tidak akan mendapat celaka Mungkin Bapak Ibu Saudara Akan menatap saya Dan berkata Bapak Ibu Saudara Kalau begitu Berarti Boleh dong kita Minum racun bawa Karena tidak akan mendapat celaka Bukan seperti itu Maksudnya Bapak Ibu Saudara Makan ada seorang Pelayan Tuhan Yang mengatakan Ini tidak boleh diartikan Secara harfiah Ya Boleh berbeda pendapat Tapi kalau saya Mengartikannya Ini maksudnya Tidak ada alegorisnya Ya Meletakkan tangan Atas orang sakit Alegoris Tidak memang benar-benar Meletakkan tangan Atas orang sakit Mengusir setan Dalam nama Tuhan Alegoris Tidak benar-benar Mengusir setan Dalam nama Tuhan Sekalipun mereka Memegang ular Ular disitu apa? Oh ular Memegang dosa gitu Bukan benar Memegang ular Seperti Paulus Ketika mereka Sudah sampai Kedaratan Mereka membuat Api unggun Ternyata ada ular Yang keluar Oleh karena Panasnya Api unggun ini Dan mematok Tangan Paulus Paulus pun Menghempaskan Ular itu dari tangannya Dan dia tidak terjadi Apa-apa Ada buktinya Mengusir setan Dalam nama Tuhan Banyak buktinya Memang Kalau saya Tenditi dalam Seluruh Alkitab Tidak ada bukti Yang mengatakan Mereka minum racun Maut Tapi Bapak Ibu Saudara Jangan terlalu Picik dan kerdil Bapak Ibu Saudara Coba Tanyakan Louis Prasetyo Pernah saya dengar Bahwa Si Ustakaliwa Adalah dosen beliau Yang spesifikasinya Atau spesialisasinya Adalah Mengenai Ukultisme Bagaimana mereka Pergi kemana-mana Untuk menyebarkan Ingin Untuk melayani Nyawa dipertaruhkan Tapi Tuhan Melindungi mereka Dari segala Jebakan-jebakan Jahat dari orang-orang Yang tidak suka Dengan pemberitaan Injil Saudara Aku Ini penting Oleh karena itu Kalau kita kalimatkan Kalimat dari Pendeta Henry Tanyanta Sekalipun mereka Minum racun Maut Oke kita masukkan Pengertian beliau Sekalipun mereka Minum Sangat Maut Mereka tidak akan Mendapat celaka Meminum dosa Sangat mautkan dosa Sekalipun mereka Minum dosa Gitu Enggak benar kalimatnya Tapi kalau minum Rancun yang mematikan Memang Rancun ular itu Mematikan Sekali lagi Saya perlu sampaikan Kepada Bapak Sudara Coba kita lihat Mengartikan Permantuan Tidak boleh kontradiksi Dengan ayat-ayat Permantuan yang lain Kenapa? Karena seluruh Alkitab itu Dinapaskan Diilhamkan Oleh roh kudus Kepada para penulis Dalam menuliskannya Tidak mungkin Kontradiksi Satu dengan yang lain Karena roh yang samalah Mengilhami mereka Dalam menuliskannya Oleh karena itu Maka firman Tuhan Tidak boleh diartikan Hanya satu ayat Dilepaskan Dari ayat yang lain Dan saya mau Kasih tahu Memang Kalau ada Orang-orang Di luar sana Yang punya Keyakinan yang lain Untuk menantang kita Oke Kalau betul Engkau percaya Kepada Yes Kalau betul Kitab Suci Ini murni Asli adanya Dan ini firman Tuhan Ini racun maut Silahkan minum Buktikan imanmu Sudara ku Itu bukan Maksud dan tujuan Penulisan Alkitab Untuk gagah-gagahan Untuk demonstrasi Untuk tantang Menantang Bukan itu Itu kekanak-kanak Ruhan itu Cemen Sudara ku Bukan seperti itu Maksud Tuhan Bahkan Kalau kita teliti Ketika Yes Dicobahi Di padang gurun Di hubungan Baik Allah Dan juga di gunung Yang tinggi Modelnya Sama seperti Orang-orang lain Yang menantang kita Kalau betul Engkau An Allah Ubahlah batu-batu Ini menjadi roti Kalau betul Engkau An Allah Jatuhkanlah dirimu Dari hubungan Baik Allah Yang bawah Sebab ada tertulis Oh Dikutik-ikutik lagi Ayat Sudara Dengan cara yang salah Malaikat-malaikat Akan menantang Engkau Menopang tanganmu Sehingga kakinmu Tidak terantuk Kepada batu Sudara Itu gaya-gaya Iblis Jangan mau Mengikuti itu Karena bukan itu Maksud dan tujuan Markus 16 Ayat 17 Sampai 18 Saya tegaskan 100% Saya yakin Betul Ketika menelah Meneliti seluruh Firman Tuhan Supaya jangan Kontradiksi Pemahaman kita Sudara Bukan itu Pengertiannya Tantang-menantang Tidak Nantikan saya Buktikan Dan saya kasih tahu Tafsiran kita Pengertian kita Akan terbukti Salah Ketika Doktrin ajaran Yang kita bawa Justru Merobohkan Dan beruntukan Ayat-ayat Firman Tuhan yang lain Apa itu Misalnya contoh Berkaitan dengan ini Jangan kau Mencoba Tuhan Alamu Engkau harus Bertindak Hati-hati Ketika Engkau tahu Di depanmu Ada berbahaya Engkau tidak Menghindar Berarti Engkau orang bodoh Sudah tahu Disitu ada racun Oleh karena Ditantang oleh orang lain Membuktikan iman Membuktikan Firman Tuhan Benar atau tidak Membuktikan bahwa Yesus berkuasa Tuhan tidak Melindungi Sudah tahu Kita ada hikmat Tuhan beri Bagaimana kita Mau mengikuti Saran Masukan seperti itu Yang justru bertolak Belakang Berbenturan dengan Ayat-ayat Firman Tuhan yang lain Tidak mungkin Sudah aku Itu hal yang naif Tidak perlu Didengar yang seperti itu Bukan itu Bukti iman kita Bukti iman kita adalah Lewat Tuntur kata kita Lewat Buah-buah kehidupan kita Lewat apa yang kita lakukan Perbuat dan kerjakan Bermanfaat bagi sesama Dan membudiakan nama Tuhan Itu yang paling penting Bukan gagah-gagahan Kalau betul Engkau percaya Yesus Minum racun maut Sudaraku Bukan itu maksud dan tujuannya Tapi apa maksud dan tujuannya Jangan lupa Saya ulangi sekali lagi Memahami Alkitab Teks Tidak boleh lepas dari konteks Dalam konteks bacaan Markus 16 Ayat 15 Sampai ayat yang ke-20 Ini sudah berbicara tentang Masa-masa terakhir Dimana Yesus akan terangkat Ke sorga Dan berpisah dari murid-muridnya Yesus menyampaikan perintah Atau orang Kristen sering sebut Amanat Agung Untuk pergi memberitakan Injil Menjadikan semua bangsa murid Beritakan Injil kepada segala makhluk Ajar mereka untuk melakukan Segala sesuatu yang gue beritakan Kepadamu Dan ketahuilah Aku menyertai kau senantiasa Sampai kepada kesudahan zaman Tanda-tanda ini akan menyertai Orang-orang percaya Sudara yang pertama Perlu diperhatikan Ini dalam konteks Pewartaan Pemberitaan Injil Jangan lepas dari situ Karena ayatnya ini muncul Berkaitan dengan Perintah Yesus Untuk memberitakan Injil Kepada segala makhluk Itu yang pertama Ketika saudara dan saya Memberitakan Injil Tanda-tanda ini akan menyertai Ini maksudnya Tapi apakah Memang Harus terjadi sesuai dengan kita kehendaki Apakah Tuhan jadi gagal Kalau misalnya terjadi sesuatu kepada kita Bukan seperti itu mengertikan periman Tuhan Karena ada periman Tuhan yang lain berkata Bapak ibu saudara Semua hidup kita ini ada dalam kehendak Tuhan Dalam rencana Tuhan Seperti doa Yesus di taman kesemani Ya Bapak Kalau boleh biarlah cawan ini berlalu daripada aku Tetapi janganlah kehendakku Melihatkan kehendakmu yang terjadi Tetap kehendak Allah yang paling tinggi Yang tertinggi dalam hidup kita Untuk kita lakukan Tanggapi responi Dan nyatakan dalam hidup kita Ini penting Dan yang kedua Perlu diperhatikan bapak ibu saudara Tanda-tanda ini akan menyertai Orang-orang yang percaya Tolong diperhatikan kalimat ini Orang-orang yang percaya Siapa itu? Gereja Tuhan Eklesia Jemaat Tuhan Bukan orang-orang percaya palsu ya Bukan Kristen tomat Tobat kumat Bukan Kristen KTP Kristen tanpa bertobatan Hanya melalui keturunan saja Dia menjadi agama Kristen Tapi orang-orang yang benar-benar Mengalami perjumpaan pribadi Dengan Tuhan Mengalami kelahiran baru Dan terus dipulihkan Diubahkan Disempurnakan Semakin menjadi serupa Seperti Kristus Disini dikatakan Tanda-tanda ini akan menyertai Orang-orang yang percaya Perhatikan kalimatnya Disini harus teliti Untuk kita arahkan Perhatian kita Apa itu? Tanda-tanda ini akan menyertai Orang-orang yang percaya Tidak dikatakan Tanda-tanda ini akan menyertai Setiap orang percaya Berbeda Ini perlu kita pahami Jadi jangan Orang-orang lain di luar Kristen Waduh Sapu rata semua Karena memang sudah memahami Kristen Dari sudut pandang Dia meyakini Memahami keyakinannya Memahami agamanya Memahami ajarannya Sehingga segala sesuatu Ditinjau dari sudut pandang Bagaimana dia memahami keyakinannya Ya bentrok Karena peraturan sepak bola Dipakai untuk bola poli Tidak bisa Peraturan sepak bola Untuk sepak bola Peraturan bola poli Untuk bola poli Jangan disilang Tidak bisa Nanti semerau Dan akan bertolak Bertolak belakang Bertentangan Sudah dari kesitu Sebulan sekali lagi Tanda-tanda ini Akan menyertai Orang-orang yang percaya Bukan setiap orang percaya Apa perbedaannya? Kita masuk kepada 1 Korintus 12 Satu tubuh banyak anggota Dan masing-masing kita Diberikan oleh roh yang satu Karunia yang berbeda-beda Artinya Sesama tubuh Kristus Di siar teror dunia ini Di seluruh dunia ini Saling melengkapi Dengan karunia yang berbeda-beda Untuk pembangunan tubuh Kristus Sehingga makin menuju Ke dewasaan yang penuh Dan tidak gampang Ikut arus dunia Dan semakin disempurnakan Menjadi serupa Seperti Kristus Itu maksud dan tujuannya Jadi bukan Pokoknya Saya Semuanya karunia Saya borong Bukan saya yang berkuasa Melakukan itu Memberikan itu Bukan saya yang berkuasa ya Tapi Roh kudus Yang memberi karunia itu Dipercayakan kepada Masing-masing kita Dan memang berbeda Satu dengan yang lain Dan seluruhnya Ketika disatukan Menjadi utuh dan lengkap Tanda-tanda itu menyertai Orang-orang percaya Dan ada di dalam diri Atau di dalam hidup Orang percaya Dan jangan lupa Langsung dibuktikan Ayat 20 Mereka pun pergilah Memberitakan Injil Ke segala penjuru Dan Tuhan turut bekerja Dan menekupkan firman itu Dengan tanda-tanda Yang menyertainya Saudaraku Jadi intinya Memberitakan Injil ya Tuhan Dalam konteks Memberitakan Injil Orang lain mungkin Meracung kita Orang lain mungkin Punya niat jahat Kepada kita Tanpa kita mengerti Tanpa kita paham Tanpa kita tahu Ya taruh itu Racun di minuman kita Oleh kehendak Tuhan Oleh kemauan Tuhan Dan oleh karena Maksud dan tujuan Tuhan Masih mau memakai kita Untuk masa yang akan datang Tuhan sanggup Dan berkuasa Memproteksi hidup kita Sehingga racun itu Tidak mematikan Dan tidak membawa celaka Kepada kita Itu maksudnya Jadi bukan gagah-gagahan Kumpul di istora Atau di stadion Utama Gelora Bung Karno Mari tunjukkan disitu Imanmu Bukan itu Tidak ada maksud Tuhan Seperti itu Saudaraku Jangan mengikuti Jangan mengikuti Trik strategi Gaya-gaya iblis Jangan dengarkan itu Jangan lakukan itu Bukan itu bukti Kita benar-benar percaya Kepada Tuhan Tapi buat roh Kasih, sukacita Dan mesyatera Kesabaran Kemurahan Kebaikan Kesetiaan Kelama lembutan Penguasaan diri Itu buahnya Saudara dikasih Tuhan Jadi inti pokoknya adalah Pemberitaan Injil Hidup dalam kehendak Tuhan Apakah kita hidup dalam kehendak Tuhan Kalau tantang-menantang Membuktikan Menguji Mencobai Tuhan Tidak Saudara Kita sedang lari dari kehendak Tuhan Oleh karena itu Dikatakan di sini Tuhan turut bekerja Dan menegukkan Firman itu Menegukkan Pemberitaan Injil Yang dilakukan oleh Para rasul Dengan tanda-tanda Yang menyertainya Jadi Tanda-tanda menyertai Para rasul Buktinya apa Dengan bayangan Dengan sapu tangan Sempuh Roro jahat keluar Orang lupu berjalan Banyak tanda-tanda Yang dasyat luar biasa Yang dilakukan oleh Tuhan melalui Tangan melalui Hidup para rasul Itu terbukti Saudaraku Bahkan Seorang mati pun Pernah dibangkitkan Oleh Paulus Oleh karena Tuhan pakai Dia Dalam melakukan Mengerjakannya Tanda-tanda itu Menyertai Saudara Jadi Saya simpulkan Tidak panjang lebar Saya mau kasih tahu Racun maut Alkitabia Yang dikatakan oleh Pendeta Henry Tadjanta Menurut saya Salah Dan menyesatkan Bukan itu maksud Tuhan Tapi Racun Yang Mematikan Bukan Sengat maut Yang adalah Dosa Saya berharap Apa yang saya sampaikan ini Boleh meneguhkan Menguatkan kita Dalam mengirim Mengikut Tuhan 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 Yesus Berkati Amen Tuhan Yesus